kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau share ya karena banyak banget yang bertanya Bang itu pakai wallpaper apa bagi paket tema apa boleh dong dikomen tulis ko apa aja sih itu temanya gitu kan Nah oke di sini saya akan coba bahas saya akan coba jelaskan ya biar tidak ada yang bertanya-tanya lagi di sini ya buat teman-teman Oke nah disini saya sebetulnya menggunakan tema beautifully magic dan juga untuk webpapernya ini terpisah teman-teman ya ini adalah webpapernya live jenis stage Oke disini kita akan coba praktek aja langsung ya di sini kita akan coba default kan terlebih dahulu untuk tampilan layar tema ataupun si webpapernya teman-teman ya disini saya akan coba default kan terlebih dahulu nah teman-teman disini saya sudah ubah menjadi default kembali untuk di bagian layar dan juga tema webpapernya ya Nah kita coba masuk ke layar kunci seperti ini kita coba masuk seperti ini Oke nah teman-teman disini bisa akses aplikasi temanya itu lewat dicubit seperti ini kemudian pilih ini ya nah ini akan langsung masuk ke tema seperti ini dan pastikan disini teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya mau pakai wifi ataupun data wajib Nah seperti ini nanti masuk ke tema seperti ini ataupun lewat sini lewat pengaturan ya lewat pengaturan kemudian ke lewat tema seperti ini sama aja lah bagaimana itu teman-teman ya masuknya seperti apa Oke nah ini kita sudah masuk di dalam tema kemudian teman-teman masuk ke sini ya ke bagian tanda ini nih nah ini ya ataupun langsung disini aja ya Nah disini teman-teman cari aja langsung disini ya temanya itu jenisnya itu Beatty Fully Magic nah ini tadi akan muncul ini dia temen-temen ya Beatty Fully Magic ya nah ini nih ya Beatty Fully Magic nah yang ini nih kita klik kemudian nanti teman-teman download ini besarannya itu sekitar 64,9 MB jadi agak cukup besar karena disini ada animasinya untuk temanya teman-teman ya nah nanti kalau sudah ada di download langsung aja semuanya terapkan nah ini ya menerapkan semuanya sudah ter terpasang seperti itu kita back aja disini teman-teman ya kita back oke nah kemudian disini selanjutnya kita akan coba cari untuk wallpaper nya nah wallpaper ini berbeda teman-teman disini saya menggunakan wallpaper live jadi kenapa saya bilang disini adalah tema custom jadi tema custom ini tema campuran gitu teman-teman ya oke nah langsung aja disini teman-teman masuk ke dalam sini ke bagian wallpaper ya yang ini nih yang ini nah kemudian disini cari yang animasi ya Nah ini kan UI 13 ini animasi nah teman-teman disini langsung aja cari text ya enter kalau misalkan disini nggak ketemu ya teman-teman nggak ketemu nih disini ya Wah nggak ada bang Nah teman-teman ini back lagi ya ini back kemudian klik dulu animasinya contoh seperti ini Nah baru disini nah ya disini klik cari kepencarian langsung gilis ketik page seperti ini cari nah ada nanti temen-temen ya ini dia ya Nah ini teman-teman download aja klik nanti unduh ya unduh wallpaper udah aja nanti akan langsung masuk ke sini teman-teman nanti akan langsung masuk ke sini eh sorry sorry ke pijit ya nanti akan langsung masuk ke sini ke wallpaper kemudian ke wallpaper bergerak saya nah ini sudah ada seperti ini nah kemudian disini teman-teman teman-teman langsung aja ya langsung aja disini klik ya klik kemudian disini terapkan nah terapkannya disini setelan setel sebagai layar utama ya Nah ini jangan keduanya setel sebagai layar utama klik nah ini sudah terpasang teman-teman langsung aja kita back aja keluar nah ini sudah terpasang seperti ini ya oke dengan tadi di layar kuncinya seperti ini sebentar Oh belum kescape ya sebentar ya belum kescape kadang suka seperti itu karena dari jaringan internetnya teman-teman ya bukan ini pas masuk ini ada iklan lagi ya seperti ini masuk CD bag tema kemudian ini nah ini layar kuncinya kita lepas layar kuncinya kita lepas ini kita aktifin seperti ini nah ya seperti ini Oke kemudian langsung aja kita coba cek cek nah sekarang sudah bisa ini tampilannya keren banget temennya ini kita bisa custom untuk di bagian layar kuncinya contoh kita coba tap disini beberapa kali sampai muncul seperti ini kita bisa atur ya bisa kita pakai seperti ini ini full costum semuanya full costum temen-temen jadi tampilannya seperti ini semuanya ada set-setnya dilihat gyroscope nya juga disini aktif tuh ya kan di sini gyroscope nya aktif Nah ini kita bisa custom kita bisa hilangkan semua seperti ini ya Nah ini juga kita bisa pilih ketiga pack nah jadi seperti ini temen-temen tampilannya ya kalau misalkan kita ingin munculkan tengkorak disini ini bisa nah ini kita tinggal pilih aja ini kemudian juga ada tiga tipe ya ada yang warna biru ada yang warna putih nah seperti ini ya kita coba lihat nah tampilan seperti ini wuhh mantap temen-temen ya ini keren banget kemudian disini juga ada yang warna putih nah seperti ini beuh mantap temen-temen jadi ini tergantung temen-temen lah pilih yang mana jadi dikombinasikan dengan tadi well paper live nya seolah-olah si jam ini ini bagian mesinnya itu di bagian belakangnya nih yang well paper live nya ini keren banget kan temen-temen ya makanya ini menjadi well paper favorit saya temen-temen ya well paper dan juga tema favorit saya saya sering pakai ini jadi disini mudah-mudahan sudah terjawab ya tema yang yang sering saya pakai di Poco X3 Pro jadi temanya tema ini beautifully magic dan juga untuk well paper nya jenis stage caranya seperti tadi yang sudah saya jelaskan temen-temen cara downloadnya oke jadi tergantung temen-temen disini pingin yang mana kalau saya sih lebih suka yang merah ya seperti ini yang merah untuk tampilannya ini enggak papa kita matiin atau dihidupin juga enggak apa-apa sih nah semuanya ini aja lah biar amik jadi seperti ini tampilannya temen-temen saya lebih senang ini tapi kalau kita tampilin semua seperti ini ini jadi enggak kelihatan untuk di bagian belakangnya ya enggak kelihatan Oke kita coba ya di sini pakai yang ini aja deh nah ini aja lah cukup sih nah ini nih gini nah ini cukup teman-teman seperti ini kemudian si tema ini juga masuk ke sistem coba lihat kita coba lihat di bagian kontrol sentra juga masuk dia warna pink seperti ini kemudian ke kontrol senter juga dia masuk tuh ya ini backgroundnya masuk ke sistem lihat temen-temen ya seperti ini kemudian kita coba tentang telepon tuh ini juga sama masuk ke sistem seperti itu temen-temen gimana kalau pesan ya pesan enggak sih pesan enggak masuk ya di sini karena kebetulan juga di sini untuk MIUI yang saya pakai di Poco XTW ini adalah MIUI versi global biasanya kalau yang escape semuanya itu di versi MIUI Indonesia jadi di temanya itu dia bisa semuanya masuk ya temanya mau ke pesan ke telepon itu masuk karena disini pesan dan juga teleponnya saya menggunakan pihak ketiga Google jadi dia enggak masuk ke masuk ke dalam ini ya sistem teman-teman seperti itu karena kalau misalkan teman-teman lihat disini masuk ke setting ya ke ke tema kemudian kesini ke bagian temanya kerinciannya atau bisa lihat di sini tuh ya Nah tuh pesan kemudian juga dia bisa masuk teman-teman ya ke sistem seperti itu ini keren banget pokoknya ya Oke itu aja mungkin teman-teman disini ya untuk cara download ataupun tema khusus ini video ini khusus untuk bahas terkait tema yang saya pakai di sini ya tema popode saya di Poco X3 Pro Oke itu aja mungkin teman-teman disini videonya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke